Halo people with the spirit of learning untuk memudahkan pembelajaran kita akan memahami dulu struktur project dari si flutter tersebut jadi disini banyak sekali ya ada ios ini dikhususkan untuk nantinya kita melakukan modifikasi untuk ios ada android ini juga dikhususkan ketika kita ingin melakukan proses modifikasi aplikasi yang telah kita deploy kepada android lalu juga ada lib lib ini baru tersedia satu file atau satu dokumen .dart ya bahasa yang kita gunakan pada flutter development dan di bagian lib ini nantinya kita memiliki banyak sekali dokumen-dokumen berekstensi .dart untuk membangun suatu aplikasi yang didasari dari flutter lalu yang paling penting yang perlu kalian ketahui lagi adalah pubspec jadi pubspec ini tempat di mana kita melihat gradle ya kalau di android development itu namanya gradle ya dan gradle ini atau di flutter ini pubspec tempat kita melihat detail informasi seperti namenya kcf juga ada description ini bisa kalian ganti misalnya aplikasi untuk menyimpan dan transfer uang oke seperti itu ya juga disini ada versinya 1.0.0.1 oke lalu juga ada environment sdk ini sdk dari si flutter yang kita punya lalu ini lalu ini adalah dependensi jadi kita sebenarnya flutter itu banyak sekali dependensinya yang bisa kita gunakan seperti untuk membuat icon kita menggunakan capertino icons dan di paling bawah disini banyak sekali untuk menggunakan gambar juga ada menggunakan custom fonts karena si flutter ini sebenarnya fontnya itu akan detect secara otomatis misalnya untuk android berarti roboto dan untuk ios bisa jadi san francisco atau helvetica ya nah sekarang kita bisa coba lihat kembali bahwa semuanya sudah siap dan bisa kita lanjutkan untuk proses development